Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Bupati Nd. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Kita beralih ke berita selanjutnya. Mempermudah kepenurusan administrasi kependudukan di wilayah kecematan atau desa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai melakukan pelayanan jemput bola. Suima melaporkan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, Yaakobus Banggut, kepada RRI Jumat 17 Februari 2023 menunturkan untuk kepengurusan adminuk bagi masyarakat Selain pelayanan harian di kantor, pihaknya juga telah menerapkan pola lain, yaitu pelayanan jemput bola langsung ke kecamatan atau desa-desa. Dijelaskan, inovasi pelayanan ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan serta mempercepat pelayanan administrasi kependudukan dengan cara mendatangi lokasi seperti kecamatan atau desa. Ini adalah salah satu inovasi bagi kami yang kami namakan Tule Jembel, maksudnya mengunjungi atau mulai masyarakat langsung ke desa supaya mereka bisa mengurangi biaya dana lain terutama transportasi, supaya kami bisa langsung ke desa jemput bola. Dikatakan Nyokobus, selain pelayanan jemput bola ke desa-desa, pihaknya juga memberikan pelayanan langsung ke sekolah-sekolah dan juga komunitas-komunitas lain yang ada di Manggarai. Ia melanjutkan, saat pelaksanaan jemput bola pelayanan admin dok, dokumen yang dibuat langsung jadi di hari yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lagi untuk mendapatkan dokumen admin dok. Festival Balai Nagi menjadi salah satu festival dalam event Karisma Nusantara yang merupakan program dari Kemen Parikraf Republik Indonesia untuk meningkatkan promosi pariwisata di daerah, khususnya Kabupaten Flores Timur. PLT Kadis, Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, kata Rina M. Rin Riberu, SOS MSI, kepada Rari mengungkapkan sejauh ini Pemkap Flotim sedang mempersiapkan sebaik mungkin gelaran festival balai nagi tersebut yang akan berlangsung dari tanggal 11 sampai dengan 15 April 2023 sepekan setelah acara Semana Santa. Dijelaskan Rin Riberu hingga saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemen Parikraf Republik Indonesia dan juga Lintas Sektor untuk mendukung festival tersebut. Rin Riberu juga mengungkapkan dalam festival tersebut akan menghadirkan beberapa acara diantaranya penampilan seni budaya, city tour, juga sejarah Flotim, pameran UMKM, dan beberapa event lomba dan juga penambahan terumbu karang. Dan selengkapnya akan disampaikan reporter Lady Badin. Festival balai nagi menjadi salah satu festival dalam event Karisma Nusantara 2023 yang merupakan program dari Kemen Parikraf Republik Indonesia untuk meningkatkan promosi pariwisata di daerah, khususnya di Kabupaten Flores Timur. PLT Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, kata Rina M. Rin Riberu Esos MSI, kepada NRI mengungkapkan, sejauh ini pemerintah Kabupaten Flotim sedang mempersiapkan sebaik mungkin gelaran festival balai nagi 2023 tersebut yang akan berlangsung dari tanggal 11 hingga tanggal 15 April 2023 sepekan setelah acara Semana Santa. Kegiatan festival balai nagi dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 15 April 2023 sepekan setelah hajatan besar wisata religis Mano Santa di Flores Timur. Kami sudah berkoordinasi untuk konten-konten, kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Provinsi dan dengan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Flores Timur. Karena kegiatan ini selama lima hari, jadi setiap harinya ada tema-tema yang kami usung. Untuk hari pertama itu dengan tema keremonial dan sejarah nagi, di situ ada pameran ekonomi kreatif, ada karnaval budaya, berbicara etik, ada musim, dan ada tarian masal, tarian kraft Flores Timur. Dijelaskan Rinri Beru, sejauh ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pariwisata, Provinsi, serta Lintas Sektoral untuk mendukung festival tersebut. Rinri Beru juga mengungkapkan, dalam festival tersebut akan menghadirkan beberapa acara di antaranya penampilan seni budaya, city tour, sejarah Flores Tim, pameran UMKM, dan beberapa event lomba, dan juga penanaman trumbu kara. Lady Badin RRIND melaporkan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1